selamat menikmati yaitu Mas Rehan yang kedua Mas Alvan langsung saja nih ke Mas Rehan bagaimana tanggapan Mas Rehan tentang tradisi tersebut kalau menurut saya hidangan makanan yang diberikan Sohibun Musibah kepada orang yang tak siah atau orang-orang yang tahlilan itu tidak bisa dibenarkan, mengapa? karena memang tidak ada perintah dari syariat dan yang kedua hal tersebut sangat memberatkan kepada Sohibun Musibah nah kenapa kok bisa dikatakan memberatkan? karena mereka sudah jatuh masih tertimpa tangga mereka sudah bersedih sebab kehilangan salah satu dari pihak keluarganya, lalu mereka masih diberatkan untuk memberikan makanan kepada orang yang tak siah atau orang-orang yang tahlilan begitu ya Mas Rehan Mas Alvan sendiri, memiliki pandangan lain atau tidak tentang tradisi tersebut? kalau menurut saya justru suguhan makanan yang diberikan pihak Sohibun Musibah terhadap orang yang bertakziah itu bisa dikatakan sebagai bentuk sodaka yang nanti pahla daripada sodaka itulah yang bisa dialirkan atau diperuntukkan kepada mayat tersebut dan juga suguhan makanan ini bisa disebut sebagai bentuk simbol rasa terima kasih dari pihak Sohibun Musibah atas apa yang dilakukan orang yang bertakziah nah, dan yang paling penting ya Mas serta wajib Anda ketahui memberikan makanan di dalam syariat Islam itu sangat dianjurkan hukumnya bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abdullah bin Amr sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perkara apakah yang paling baik di dalam Islam? maka Nabi Muhammad SAW menjawab memberikan makan dan mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal selain itu ada sebuah riwayat lain yang menceritakan bahwa pada suatu ketika sahabat Umar bin Khattab itu berwasiat kepada Suhaib agar disolatkan sebanyak tiga kali ketika wafat dan nanti para pentakziah agar diberikan suguhan makanan seperti apa yang telah diceritakan oleh Imam Atta Bruni dan Imam Ibn Hajar al-Askolani nah disini dapat Anda pahami ya mas bahwa istilah yang tepat untuk tradisi tahlilan itu bukanlah jatuh tertimpa tangga akan tetapi mau roboh tetap disangga dan juga ini menegaskan kepada kita semua bahwa penyuguhan makanan yang ada di dalam tradisi tahlilan itu hukumnya sangat dianjurkan bahkan memiliki dalil dan dasar yang sangat kuat sekali di dalam syariat Islam oh begitu mas Alvan ternyata kali ini kita memiliki pandangan berbeda tentang tradisi tersebut saya kembali lagi nih ke mas Rehan apa dasar yang melandasi mas Rehan mengatakan bahwa tradisi tersebut tidak dianjurkan di dalam agama Islam begini mas sebelumnya saya sedikit heran dengan pendapat yang dikatakan oleh mas Alvan yang menyatakan sangat setuju dengan adanya hidangan mananan tersebut padahal di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Abu Daud Rasulullah SAW bersabda ketika mendengar wafatnya Ja'far Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sudah disihukkan dengan kesedihan nah dengan adanya hadis tersebut jelas-jelas menunjukkan kepada kita dan menjelaskan bahwasannya orang yang takziahlah yang seharusnya memberikan makanan kepada Sohibul Musibah bukan sebaliknya bukan malah Sohibul Musibah yang memberikan makanan kepada orang yang takziah atau orang-orang yang tahlilan hmm gitu bisa ditanggap mas Alvan baik menurut saya mas Rehan ini tipikal orang yang terlalu tekstual ya mas dan kurang teliti di dalam memahami sebuah hadis jadi begini mas saya jelaskan mengenai perintah baginda Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kepada para sahabat agar membuatkan makanan pada keluarga Ja'far sebenarnya tradisi yang sudah lama berkembang di tengah masyarakat kita ini itu sudah sangat sejalan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perintah Nabi tersebut jika Anda memang teliti dan melihat realita atau kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita ini khususnya di tengah-tengah kaum Nahdiin Anda akan mengetahui bahwa orang yang bertakziah itu tidaklah bertakziah dengan tangan kosong mas mereka itu bertakziah dengan membawa sesembako seperti beras, gula, telur, dan lain sebagainya bahkan ya mas di antara mereka itu ada yang sampai membawa santunan berupa uang mengapa? sebagai bentuk rasa ibah dan rasa prihatin atas kondisi yang menimpa sahibul musibah dan biasanya lagi itu tetangga dari sahibul musibah tanpa dikoordinir mereka dengan sukarela membantu memasakkan hidangan sampai menjadi makanan yang siap saji Nah, makanan itulah nanti akan disuguhkan kepada orang yang bertakziah maupun orang-orang yang tahlilan dari sini sudah jelas ya mas bahwa tidak ada unsur merugikan pihak manapun bahkan cenderung menguntungkan kedua belah pihak jadi, tradisi yang sudah lama berkembang di tengah masyarakat kita ini termasuk penyuguhan makanan yang ada di dalam tradisi ini itu sudah sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam syarat Islam dan sama sekali tidak menyalahi perintah baginda Nabi Muhammad SAW Demikian diskusi kali ini dapat saya simpulkan bahwa tradisi penyuguhan makanan kepada orang ta'ziah ataupun orang yang bertahlil memiliki dalil yang kuat dan termasuk perbuatan dianjurkanan agama dan tentu saja harus dilandasi dengan niat yang ikhlas demikian dari kami kurang lebihnya memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh